Gunung selalu menjadi spot yang menarik bagi banyak orang Walaupun kondisi yang terjal, cuaca yang tak menentu, dan medan yang sangat berat Nyatanya pendakian masih menjadi hobi yang diminati Hal ini pula yang dilakukan oleh 7 orang mahasiswa UGM Yang bernama Dodo, Iis, Dewi, Gentur, Agung, Faujan, dan Marsuki Mereka melakukan pendakian ke Gunung Selamet pada bulan Februari tahun 2001 Namun karena pendakian itu pula, 5 dari 7 orang tersebut harus meregang nyawa Dan di saat proses evakuasi para korban banyak sekali gangguan yang dirasakan oleh petugas evakuasi Salah satunya adalah Masugi, seorang timsar yang terlibat dalam evakuasi tersebut Diceritakan pula di saat Masugi mengevakuasi jasad mereka Masugi sempat tidur dengan salah satu korban di Gunung Selamet Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange Pria Gemoy tanpa bahan pengawet Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua Yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang maesan Di kesempatan momen kali ini, gue masih mendatangkan arah sumber Dan arah sumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Depok Yang pastinya memiliki cerita mistis pendakian ketika di gunungnya tentunya Oke, langsung aja nih kita sahapan arah sumber gue pada malam kali ini Selamat malam Bang Sugi Apa kabar nih Bang? Baik-baik Sehat ya Bang? Sibukannya lagi apa nih sekarang? Ya lagi nganggur masih Masih nganggur? Tinggal nunggu panggilan aja gitu ya? Sima Tupang Sima Tupang Siang malam tuh gue panggilan Iya, 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 benar Oke nih Bang Nah kan tadi kan di awal cerita nih lu sempat menjelaskan Lu pengen menceritakan salah satu kejadian ya Ataupun ketika lu ngerescue di gunung selamatnya Itu pada tahun 2001 Bang Jadi Bang Sugi ini akan menceritakan tentang cerita ketika ia ini merescue salah satu Bukan salah satu sih Jadi lima orang pendaki asal kota Jogja nih Lu mau tau bagaimana alur ceritanya hingga habis nih Lu saksikan aja sampai habis Dan berulang kali gue mengingatkan bahwa saja cerita yang mau diangkat pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua Lu bisa ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya Mau gak mau suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mudah-mudahan gue masih inget ya Jadi dulu tuh ya sampai sekarang cuma sekarang gak terlalu aktif di organisasi Dulu masih aktif-aktifnya di organisasi Sebetulnya gue datang ke Bandung Tujuannya mau rapat Gue berdua sama saudara atau temen gue di Jakarta lah Kita nyebutnya kalau satu organisasi itu saudara Tujuannya mau rapat Rapat pengurus di Bandung Nah Sabtu pagi Itu kan gue berdua nih masih tidur di sekret Di sekretariat Dilempar koran Dilempar koran Sama senior gue dilempar koran Ditendang dilempar koran Ke bahasa Sundanya Mane sarewai tidur mulu Emang ada apa sih Kang? Ini ada SAR? Nah waktu itu kebetulan juga ada SAR Apa ya? Dasar pesawat di daerah Purangrang Ya gue nyolot juga dong Udahlah itu kan SAR udah banyak yang terlibat Beda lagi ini bubble gitu deh Korannya dilempar ke gue Terus headline itu Koran kompas headline Jadi ada headline nya tuh Ada pendaki dari Jogja 7 orang pendaki dari Jogja Tersesat di Gunung Selamet Nah dari situ tuh gue baca detil Wah ini beneran ini Nah karena gue dari Jakarta kan Gue gak bawa alat-alat dong Kalau standar sih Kalau pakaian biasalah Kita pake sepatu Pake ini Nah proses Di kita memang prosesnya cepet Di organisasi gue tuh cepet Jadi Hari itu dapet berita Gue langsung cari pengurus Untuk pinjem perlengkapan Jadi Pinjem perlengkapan langsung dari Bagian logistik Lalu disitu juga ada form Jadi ada divisi SAR Di organisasi gue tuh Sekaligus ada form nya Form buat Minta pengajuan RAB nya Mau SAR nya kemana Tapi udah standar itu 7 hari gitu Oke Minimal-minimal Kita harus siap 7 hari Siapapun yang berangkat Rencana gue berangkat berdua Pinjem alat 2 set Mulai dari alat tidur lah Sleeping bag dan segala macem Pokoknya satu Satu keril Satu keril Lengkap Terus itu kan Tujuannya ke Gunung Selamet Jadi gue Isi Kebutuhan RAB nya Buat apa aja Belanja Untuk 7 hari Sekian Transport sekian Di ACC langsung Keluarin Dari Bundahara Ongkosnya Nah sore itu Kita berangkat Berangkat Lewat terminal Cimahi kan Beli logistik juga Apa ya Secepatnya aja Ada Ada Makanan yang di Terminal tuh Dodol Garut Paling banyak Gue beli 3 kilo lebih Pokoknya beli Dodol Garut Terus semua Sambil berjalan Dulu tuh kayaknya Belum familiar deh Yang mart-mart gitu Belum familiar Pokoknya nanti Cari pasar terdekat Yang penting kita Ke Purwokerto dulu Purwokerto Tujuannya ke Karena waktu itu Sepertinya udah Kebentuk tuh Di Di UPL UPL tuh Unit Pandu Lingkungan Di Purwokerto UPL tuh Kampus Unsud Sudirman Mapalanya tuh Namanya UPL Unit Pandu Lingkungan Nah disitu Kita langsung Menuju ke situ Cuman sebelum Nyampe situ Begitu nyampe di Purwokerto Masih nyempetin belanja dulu kan Belanja Jadi artinya kita Kalau dateng ke Satu operasi SAR itu Kita udah dalam Kondisi siap Jangan kayak orang Mau Apa ya Mau ke toilet Pake sendal jepit lah Jadi penunjukkan Kesiapan bahwa Kita emang Mau terlibat Atau Mau ikut membantu Operasi pencarian Dateng lah kita ke UPL Nah disitu Udah rame tuh Udah rame Tapi yang di dalam Sekret itu Hanya dari dua Organisasi Dari teman-teman di Jogja Dan Teman-teman di UPL Sementara yang lain Banyak di luar tuh Ada juga Pencinta lam-pencinta lam Yang gabungan Yang juga Sebenarnya mau ikut Pencarian Kita berdua masuk Ditanya dari mana Kita dari Bandung Tau kabar dari mana Dia bilang Loh ini Di koran kompas Itu udah headline Oh Nah lalu mereka Jelasin Ini sebetulnya Kita masih Operasinya masih Misinya masih Tertutup Ini gimana sih Di koran kompas Itu udah headline Sebentar lagi Besok Pencinta alam Seluruh Jawa Bakal dateng Dari Jakarta Dari Surabaya Dan sekitarnya Ini bakal dateng Kesini Karena baca ini Kalau ini bukan headline Oke lah Nah itu dasarnya Itu kan Terus akhirnya Kita diterima Diterima Kita kasih surat tugasnya Nah kita selalu Berbekal surat tugas Untuk pencarian Operasi SAR Jadi kita gak liar lah Dari organisasi Ini surat tugasnya Oke Diterima lah Sama mereka Diterima Nah Disitu kebetulan Ada salah satu orang Dari ketujuh orang ini Jadi sebetulnya Kronologinya Ini Ini kronologi ini Saya tahu Nanti ya Pas Di akhir cerita Jadi dari tujuh orang ini Ini ada satu orang yang selamat Namanya Gentur Jadi tujuh orang ini Gue lupa-lupa inget ya Ada mas Ruki Ada Dodo Ada Dewi Ceweknya nih Ada Iis Ada Bergas Ada Gentur Mungkin udah tujuh Mungkin udah tujuh kali ya Pokoknya tujuh lah Tujuh orang Nah Konon sih kabarnya Mereka nih Kegiatan organisasi Yang tujuannya adalah Mendaki Gunung Selamet Nanti melintas Oke Melintas Jadi Sebetulnya ada tiga tim Ini tim Tim pertama nih Udah sukses lah Dari mana Turun kemana gitu Dari jalur mana Naik Puncak Selamet Terus turun mana Nah ini tim yang kedua Yang trouble Tim yang ketiga Yang belum sempat berangkat Tim kedua ini yang trouble Ini tujuannya Dari Kali Wadas Nanti turunnya Kalau gak salah sih Akan ke Baturaden Tapi troublenya Mulai di Puncak Nah Troublenya mulai di Puncak Konon kabarnya Menurut cerita nih Sebelum nyampe Puncak pun Udah Ada satu orang yang Udah mulai Apa Sakit Sakit Terus tetep Karena Rencana kegiatannya Harus melintas Mungkin Ya bagaimanapun Caranya tetep harus melintas Terus Sampailah mereka di Puncak Jadi di Puncak Selamet itu Kondisi Cuacanya buruk Jadi kalau saya bilang Cuaca buruk tuh Saya ngerasain juga Di akhir-akhir pencarian itu Dan kebetulan Ada rombongan lain Di Puncak Selamet Dan rombongan itu Dari Jakarta Dari Jakarta Dari Jakarta diutuslah Dewi Dewi ini untuk Ikut rombongan Jakarta Turun ke Bambangan Turunlah intinya Turunlah ke Bambangan Nah Dewi inilah yang Mengabarkan Ke Jogja Bahwa teman-temannya 6 orang ini Masih trouble Di Puncak Selamet Nah itu Cerita awalnya Seperti itu Jadi Saya datang ke UPL ini Terus Mendengarkan cerita Dari si Satu orang yang Selamet ini Si Gentur itu Gentur cerita Terus Dari awal Sampai akhir Gue Nyimak Gue Nyimak Gue Nyimak Pada akhirnya Gue bikin ini dong Apa namanya Kesimpulan Atau Analisa Analisa Jadi menurut Gue Jabarin Menurut Menurut Gue Kita harus Mulai dari Titik Si Apa Gentur ini Turun Gentur ini Lolos kan Lolos dari Maut Terus gue Tanya Kamu masih Ingat gak Tempat kamu Lolos Dia jalan Keluarnya Masih 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 saya Tandain Pakai sesuatu Nah terus Metodenya Gimana Metodenya Yaudah kita Bikin tim Yang ada disini Kita bikin Beberapa Sru Yang bisa Terlibat Lalu Ya Apa ya Mungkin disebut Under Gue nyebutnya Mereka tuh Kayak Under Estimate Gitu Ya mungkin Kebayang lah Saat itu Gue dan gue Kecil Siapa Juga Ini orang Dan Untungnya Disitu Ada Purek 3 Ada Purek 3 Dari kampus Itu kan Mungkin Dia nyimak Penjelasan Gue Lalu Ditarik lah Gue Ke Sipurek 3 Tuh Jadi Menurut Menurut Anda Gimana Analisanya Ya kalau Menurut saya Seperti itu Pak Nanti Teknik Pencariannya Bagaimana Kita mulai Dari Si Gentur Ini Lolos Titik Itu Kita Jadiin Poin Untuk Kita Sweeping Ke atas Nah Tekniknya Adalah Kita ada Berapa Orang Nih Ya Intinya Ide Gue Itu Disetujuin Sama Sipurek 3 Masuk Akal Kita Bentuk Tim Dibentuk Jadilah Empat Tim Waktu itu Empat Atau Lima Tim Gue Sru 2 Jadi Ini Ada Sru 1 Gue Sru 2 Sru 3 Sru 4 Tim Kalau Masalah Tapi Tapi Gue Ini Bertiga Orang Ini Empat Orang Gue Tiga Orang Ini Empat Orang Ini Juga Empat Orang Oke Nah Temen Gue Yang Satu Ini Nggak Ikut Dalam Empat Tim Ini Jadi Gue Sengaja Bagi Dua Temen Gue Di Bawah Bantuin Nantinya Akan Jadi SMC SMC Itu Search Mission Koordinator Nah Gue Itu Di Sru Jadi Waktu Itu Belum Ada OSC Tapi Di Luar Di Luar Gue Ini Di Luar Kita Yang Di Bawah Ini Itu Sebenernya Sudah Terjadi Juga Pencarian Dari Jalur Bambangan Dari Jalur Bambangan Udah Pencarian Yang Itu Gue Nggak Tau Gimana Kelanjutannya Yang Yang Lainnya Ini Yang Gue Agak Memantau Setelah Disetujui Semuanya Persiapan Perlengkapannya Dicek Berangkat Kita Mulai Besok Pagi Briefing Berangkat Pagi Diajak Satu Orang Si Gentur Tadi Untuk Menunjukin Dimana Dia Lolos Jadi Ada Satu Pohon Jalan Besar Jalan Pinggir Hutan Aspal Juga Jalan Hutan Pinus Kayaknya Jalan Hutan Perhutani Nah Sampai Di titik Si Gentur Ini Nandain Tempat Dia Lolos Disitu Kita Briefing Lagi Oke Bagi 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 Empat Jelurnya Sru Satu Disana Nih Gue Kebetulan Sru Dua Disini Sru Tiga Sru Empat Itu Namanya Pencarian Tipe Satu Nanti Ada Tipe Dua Tipe Tiga Tapi Tipe 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 Tiga Tiga Tidak Tepak Ternyata Namanya Tracking Mood Menelusuri Jalur Yang Kemungkinan Dia Bisa Lolos Jadi Karena Anak Ini Lolos Satu Kemungkinan Belakangnya Akan Lolos Juga Kesini Ikutin Dia Asumsinya Begitu Itu Gue berangkat Sabtu Minggu Senin Baru beroperasi Hari pertama Senin Senin pagi Mulai jam 10 Tracking Terus Jam 10 Nah Disitu Kita Ngasih Tanda Sepanjang Pencarian Pake Tali Raffia Warna Yang Merah Terus Juga Bacokan Bacokan Di Pohon Kayak Gitu Buat Tanda Selain Tali Raffia Ada Bacokan Biasanya Kalau Gue Bikin Bacokan Tiga Karena Itu Bukan Jalur Bukan Jalur Pendakian Jalur Terobosan Dia Lolos Jadi Asumsinya Atau Prediksinya Gue Jagain Teman Teman Yang Bakal Turun Kalau Lewat Sini Kita Kejaga Sru Ini Dan Konon Cerita Di Luar Pengetahuan Gua Satu Dua Tiga Ini Satu Dua Tiga Tim Ini Balik Kanan Karena Sebel Katanya Ma Gue Oke Karena Enggak 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 Percaya Sama Asumsi Gue Enggak Percaya Sama Analisa Gue Dan Itu Pun Anak Itu Cerita Setelah Operasi Sal Selesai Cerita Wah Waktu Itu Ya Analisanya Sugi Gue Enggak Percaya Makanya Kita Kompak Setelah Masuk Hutan Kita Turun Dan Ulang Gitu Jadi Gue Tinggal Gue Bertiga Aja Satu SRO Satu Tim Aja Nah Satu SRO Gue Bertiga Ini Yang Satu KSR Yang Satu Menwa Yang Menwa Ini Namanya Pion Yang Satu Gue Lupa Namanya Yang KSR Dan Dia Cerita Cerita Dia Dia Master KSR Instruktur Berjalan Itu Hari Senin Pelan Naik Naik Pelan Berbekalan Lengkap Kita Tiga Lengkap Termasuk Obat Obatan Karena Yang Satu Anak KSR Medis Alatnya Dia Pasti Lengkap Nah Yang Semen Wain Yang Sering Gue Suruh Buka Nebas Nebas Jalur Terus Gue Pasangin Tali Rafia Ntar Gantian Gue Nebas Jalur Pasang Lagi Tali Rafia Terus Setiap Ada Pelolosan Kan Itu Di Punggung Gunung Di Punggung Cari Jalan Yang Si Anak Ini Pelolos Tapi Kan Nggak Kelihatan Terabas 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 Pelolosan Yang Bisa Ke Sungai Itu Gue Berhenti Gue Taruh Ransel Cek Dulu Cek Nampai Ke Bawah Sungai Cek Ke Bawah Ke Atas Oh Aman Nggak ada Balik Lagi Balik Lagi Naik Lagi Terus Begitu Sampai Malam Senin Malam Selasa Clean Nggak Ada Kejadian Apa Atau Nggak Ada Pertemuan Apapun Selasa Malam Selasa Mulai Lagi Lanjut Lagi Besok Paginya Metodenya Seperti Itu Lagi Jalan 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 Tandain Ada Pelolosan Ke Sungai Sekali Dua Kali Kita Cek Balik Lagi Terus Naik Lagi Terus Seharian Selasa Nah Malam Rabu Selasa Seharian Nggak ada Kejadian Lagi Malam Rabu Malam Rabu Kita Ngecam Nggak nenda Pakai flysheet Kita tidur Bertigaan Nah ini Sudah kita Habis masak Masak Makan dong Selesai Ngobrol Dikit Dikit Sebelum tidur Nah Begitu Mau tidur Sebelumnya Kan kita Habis makan Ngopi Ngopi Dulu Susu Bikin susu Kok bikin susu Begitu Udah Menjelang Mau ngantuk Tiba-tiba Ada Ada ini Kayak Apa ya Binatang Laron Gitu Bukan laron Sih lebih gede lagi Serangga Putih Bentuknya putih Putih Kayak Kupu-kupu Tapi kecil Lebih ke Kayak Lebah Dateng Masuk Kedalam Gelas Susu Gue Ini Kayak Kayak Ada pertanda Tapi gue Gak pikir Jauh lah Dua Dua Ini Satu Langsung Mati Satu Lagi Kelapak 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 Dan Mati Gue Susu Gue Kemasukan Gini Akhirnya Gue Ambil Gue Keluarin Gue Minumin Gue Abisin Itu Kayak Virasat Aja Cuman Gue Enggak Terlalu Nanggepin Udah Akhirnya Tidur lah Malam itu Selasa Malam Rabu Selasa Malam Rabu Rabunya Terus Pencarian Tali Rafianya Abis Yang Buat Nanda-nandain Tinggal Golok Juga Tinggal Bacokan 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 Lalu Tandanya Bacokan Tiga Sama Terabasan Terabasan Dilalahnya Juga Gak lama Galok Gagang Patah Lagi Udah Gak Bisa Digunain Lepet Masukin Ke Teril Terabas 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 Nah Hari Rabu Itu Seperti Hari-hari Kemarin Setiap Ada Terobosan Seharusnya Gue Cek Dulu Cek Lagi Kebawah Ke Sungai Biasanya Begitu Nah Ini Enggak Tapi Niatnya Ke Sungai Itu Bukan Untuk Ngecek Mau Ngambil Air Perbekalan Air Gue Abis Terus Gue Cari Jalan Ke Sungai Gue Cari Jalan Ke Sungai Sampailah Di Dasar Sungai Nah Anak Dua Ini Masih Di Atas Udah Nyampe Di Bawah Udah Tapi Sungai Itu Nggak Ada Air Cuman Kubangan 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 Jadi Dia Sungainya Temporer Temporer Kalau Lagi Hujan Air Deres Tapi Kalau Nggak Hujan Itu Cuman Tinggal Kubangan 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 Tapi Ada Nah Gue Udah Nyampe Bawah Cerigen Cerigen Air Punya Gue Punya Si Pion Satu Lagi Dikumpulin Jadi Tiga Tiga Bawa Tali Apa Bawa Ada Tali Webbing Tali Ravia Sudah Habis Tali Webbing Diulurin Kebawah Nampai Bawah Gue Isi Air Udah Udah Selesai Tarik Waktu Nyari Jalur Turun Gampang Ada Yang Nggak Terlalu Tinggi Gue Bisa Lompat Kebawah Udah Selesai Ngambil Air Gue Iseng Dilalah Nya Iseng Ya Seperti Biasa Sebenernya Ngelihat Kebawah Ngelihat Keatas Itu Ngelihat Sesuatu Itu Kayak Apa Ya Kayak Baju Tapi Kayak Pakaian Tapi Kenapa Ditaruh Di Atas Batu Dan Rapi Dan Gue Perhatiin Lagi Oh Iya Bener Jadi Celana Celana Ditaruh Di Atas Batu Terus Ada Die Pack Dulu Dipek Alpina Dislempangin Gitu Dislempangin Ada Dipek Ada Sepatu Entah Apalagi Pokoknya Itulah Yang paling Jelas Wah Apalagi Dia Ini Kayaknya Wah Dapet Gue Perhatiin Wah Bener Gue Orang Setiap Sar Yang paling Takut Kalo Ngeliat Pertama Kali Jadi Gue Modus Saja Nih Wah Udah Bener Dia Gue Panggil Dua Orang Ini Woy Sini Apalagi Kan air Udah Sini Dulu Kenapa Yaudah Sini Gue bilang Penting Sini 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 Gue berusaha Naik Gue berusaha Naik Ke Apa Ke Punggungan Gue pengen Ngasih tau Dua Anak Ini Tapi Keril Kita Bertiga Di Atas Di Atas Itu Lihat Di Bawah Apa Itu Di Bawah Lihat Oh Iya Itu Baju Iya Waduh Sepatu Iya Nah Itu Dia ada Di Sono Jadi Bentuknya Itu Ini kan Sungai Kering Aliran Sungai Kering Terus Di Ujung Sungai Ini Ada Apa Kalau Kalau Dia ada air Ada Lagi ada airnya Dia bentuknya jadi air terjun Tapi ini kering Ini curugan Kering Nah curugan Ini Ini kan Di bawahnya Ada air Ada kubangan Jadi dia ngebentuk Kubangan Jadi kalau lagi Betapa dahsyatnya Kalau ini lagi ada airnya Musim hujan Ini ngebentuk Turbulen Turbulen Ini sehingga Ini ngebentuk Buah Cakep itu Tempatnya Ceritanya Nah gue Hanya ngeliat Dari atas Begitu Gue teriakin Mereka turun Lihat Ada dua Oh iya bang Oh iya Itu Terus Karena gue Males Kalau gue Gue pikir Dia udah mati Gue pikir Yang gue akan Lihat Ini mayat Ternyata Sebenernya Belum mati Karena gue Takut Ngeliat mayat Gue Modus Udah Lo coba Lo liat Lo cek ke bawah Itu Dia di bawah Gue yang nurunin deh Caril-Caril Di atas Yaudah deal Ini berdua dong Lo siapin webbing Tapi webbing Masih di atas Yaudah Lo cek-cek aja Dulu dah Gue turunin Caril Satu Dua Udah keliatan Belum Gue tanya kan Di bawah Belum Yaudah nih Gue turunin dulu Carilnya Gue ambil webbing Gue ulurin Satu-satu tuh Kayak Caril ke bawah Ke sungai Udah Tiga-tiganya Udah Turun Baru gue lemparin Webbing Buat Dia berdua Ngecek Begitu Gue turun Dia belum juga bisa Ke bawah Kan terjal gitu Tapi ini terjal-terjalnya Ini ajaib nih Anak nih Si Apa Si korban ini Jadi gue Belum begitu ngeh Namanya siapa kan Saat itu Nah ini nih Terus gimana caranya Wah Lo mau PA Dari tadi Belum bisa turun Ya kan webbingnya Di atas Ya udahlah Baru setelah itu Kita turun Satu-satu tuh Pakai webbing ke bawah Bener lo Dia masih hidup Jadi si anak ini Dan terakhir Baru gue ngeh Namanya si Iis itu Itu Cewek Itu cewek Kondisinya Di kubangan air Begitu Dia lagi main air Gini nih Matanya merem Coba aja Ini telanjang Cuma pake celana dalem Terus pake Apa Renkut Mungkin dia susah bukanya Atau gimana Tapi tuh Nah kalo mau tau Itu analisa gue Itu gejala hipotermi Gejala hipotermi Yang udah akut lah Udah berat Jadi kalo gejala hipotermi Di awal itu Dia mulai menggigil Menggigil Kedinginan Saking dinginnya Belum bisa ketolong juga Otaknya Berubah Jadi kepanasan Makanya Jadi suges gitu Makanya diatas itu Ada barang-barang dia Segala sesuatu Dilepas dari badannya Kan Celana Sepatu Tas Dan uniknya Ini dia bisa turun Turun Ini terjal 7 meter loh Gue gak paham Gimana caranya dia turun Dan dia masih bisa Kecepuk-kecepuk Kecepuk-kecepuk Mainan air disitu Matanya merem Nah udah Yang tadi gue ceritain Ini Ini Tebingan Jadi kalo dia ada Airnya nih Ngebentuk Jadi kolam Dalam Nah kolam ini Yang dia main air Cek-cek-cek Tapi udah gak ngalir Airnya Kering Kanan Apa Samping-sampingnya Ke bawahnya kering Paling ada Sedikit-sedikit lah Rembesan gitu Kering banget sih Enggak Nah yang bekas Turbulens ini Di balik Di balik Air terjun ini Membentuk jadi goa Oke Goanya kira-kira ya Lumayan lah Gak terlalu Dalem tapi Bisa buat tidur Nyaman tempat itu Nyaman Udah gitu Kayu-kayu kering Banyak tuh Hanyutan-hanyutan Dari atas gitu Nah Gue Apa ya Optimis waktu itu Ini orang Harus sembuh Harus tertolong Karena dia masih Masih hidup Nah Akhirnya bagi tugas lah Kata si Satu tim gue ini Yang Orang Kaiser Udah ini Ini bidang gue Kata dia kan Oke Jadi Biar gue nanganin Kata dia Udah Dia tanganin Terus Sementara gue bikin Gue kumpulin kayu-kayu kering Sama si Menwa satu nih Bersih-bersihin tempatnya Kita bikin Gue bikin perapian Dia masak air Dia masak air Api unggunnya udah gede Terus gue liat dia proses nih Nolong si anak perempuan ini Matras dibuka Buka sleeping bag Bener ini anak Ditelanjangin gitu Ditelanjangin Cuman gak telanjang total Masih pake celana dalem Dimasukin ke dalam sleeping bag Gue pikir salahnya ya Menurut teori yang pernah gue pelajarin Ini anak salah caranya Harusnya Kan dia peluk Dia telanjang juga Skin to skin Bukan 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 hal yang negatif ya Ini untuk Pertolongan Pertolongan terakhir kayak gitu ya Pertolongan pertama buat Orang yang terkena Gejala hipotermi berat Itu harus mendapatkan Panas tubuh Panas tubuh Dari Dari kita gitu Dari kita yang sehat Supaya transfer panas tubuhnya cepat Jadi kita juga harus teranjang Peluk Masuk sleeping bag Jadi supaya Transfer panas tubuhnya ini Cepat tersalurkan Gitu Itu teorinya seperti itu Itu gak dia lakukan Jadi si anak ini dimasukin ke sleeping bag Sleeping bagnya yang dipeluk Wah gue bilang salah Tapi dalam hati gue gak bisa ngomong salah dong Karena dia yang lebih tau Gue kan dia kayak ser master nih Yaudah lah Toh Kita lagi berusaha Toh gue Dia lagi berusaha Gue tetap Berperasangka baiknya begitu Nah itu kan Rabu Malam ya Malam Kamis Rabu sampai sore Sampai malam Kita tetap rawat dia tuh Nah Gue berusaha Untuk bisa berkomunikasi dengan Pihak bawah Gue bawa HT juga dibawa Dan pas Parahnya HT Waktu itu HT nya patah tuh Antenanya Antenanya super stick Yang di Gitu Thread gitu kan Yang kayak antena tipin Jaman dulu Patah Cuman gue gak mati akal Ada plaster kan Plasternya si KSR tuh Gue pasang Gue plaster Baru gue onin Teg Hidup Nyambung lagi Nyambung gue matiin dulu dong Teg Sebelum gue ngomong Gue laporan Biar gak panik Apa yang harus gue laporkan Ini gue list dulu Satu Diketemukan Di ketinggian sekian Waktu itu gue Bisa navigasi Bisa baca peta Tapi belum 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 mahir banget Jadi Misalnya Koordinatnya pun Masih ngarang-ngarang lah Ngarang-ngarang Tapi gak Gak detil Tapi Gak jauh-jauh Masih area situ Koordinatnya gue catet Ditemukan di Koordinat sekian Gambaran Kondisi Di lapangannya Gue tulis Dulu Ya tadinya Di tebingan lah Di air terjun kering Dan kondisinya Masih hidup Diperkirakan Hipotermi Karena kan gue bukan dokter Pasti gue tulisnya Diperkirakan Hipotermi Alat yang dibutuhkan Untuk evakuasi Itu gue catet Gue minta tandu basket Tandu basket Itu tandu yang Buat evakuasi Gue minta tali Statik Satu roll Gue minta tali Dinamik Dua roll Gue tulis terus Sebelum gue Bikin laporan Karabiner secukupnya Pulai Pulai tandem Pulai single Setelah gue list Semua baru Gue buka Radio Gue bisa nyambung Baru gue laporin Gue laporin Udah nyambung Udah gue bacain nih Apa yang udah gue tulis Buat laporan Udah selesai dong Udah selesai Udah gue matiin Jadi gue nunggu Tim evakuasi dateng Oke Tadi hari Rabu ya Malam Kamis Malam Kamis Kita Tugas bertiga gantian Untuk ngerawat ini Anak ini Tetep direspon Masih ada suaranya Atau enggak Masih 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 terus Tapi tetep Belum bisa Derima Makanan Atau minuman Wah masih Inilah Sengigo Sampai Menjelang pagi Menjelang subuh Kira-kira Itu pas Gue yang jaga Pas gantian Gue yang jaga Cep Diem Gue bangunin lagi Cep Nggak bisa Udah nggak bisa Gue bangunin Dua orang ini Gue bangunin Dia bangun Terus dikasih RGP Resusitasi Jantung paru Gitu ya Kasih nafas buatan Nggak ketolong juga Udah lewat Akhirnya Rabu Kamis pagi Terus bantuan juga Nggak dateng-dateng Tim evakuasi Nggak dateng-dateng Gue buka di radio Dia nanya Dimana nih Kan tadi udah dikasih tau Di koordinatnya Sekian-sekian-sekian Pakai koordinat Itu kan Grid Dulu belum pakai Peta Geografis Masih peta Apa Geologi Terus gue pandu Terus itu tim Apa evakuasi Udah ikutin aja Tali rafia merah Kan gitu kan Gue pandu Terus Nggak tembus juga Hari Kamis itu Tim evakuasi nih Terus hari Kamis itu Sebenernya Kan di bawah Si anak ini udah meninggal Masih di dalam Sleeping bag gitu ya Kita amanin Nah gue bilang Kita pindah Bifak yuk Tapi sebenernya Tempat ini Nyaman banget Buat tidur Anget lah Nggak perlu bikin Pendak Nggak perlu bikin Bifak Nggak perlu bentang Playset Di dalam goa itu Nyaman banget Terus ada pohon Gede Satu Bekas pohon Kering Gede lah Disitu yang kebawa air Bekas kebawa air Ayo ayo Bata dia berdua Begitu packing-packing Kita rencana pindah Krimis Kan susah naik ke atas Wah gimana nih Coy krimis Sementara kan kita Nggak mungkin Nungguin Apa Almarhum Ya gimana Licin banget Kalau mau naik nih Bahaya daripada Kita kepleset juga Yaudah kita tunggu Sampai reda Grimis Hujannya tuh Nggak Terus-terus Terus grimis Ayo begitu Nah barulah itu Gue ngomong Yaudah lah Kita nggak mungkin lah Kalau grimis gini Kita tinggalin Terus gue ngomong gitu Hujannya berhenti Grimisnya berhenti Yaudah lah Ngapain gue Artinya Ya gue nggak tinggalin juga Kita tidur disitu Dan apa yang kebayang Kamis Sampai malam Nggak ada tim evakuasi Yang dateng nih Radio gue monitor terus Malam Jumat dong Malam Jumat Tidur sama Almarhum Aduh Varno Bener Peticaan Berempat sama si Iis Yaudah lah Mau gimana lagi Udah keadaannya begini Kita bikin api bumbu Gede-gede Terus Saya biar anget Ya nggak mungkin juga Kita kuat begadang kan Ya kira-kira Udah jam 8 Jam 9 Udah mulai ngantuk tuh Habis makan malam Desk ngopi-ngopi Terus Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Tunggu Yaudah kita tidur Saking gue ngeri Kalau Wah jangan ampel Gue bangun malam Gue kencing Gue banyak-banyakin Biar maksud gue Kalau Ini nggak kebelet kencing Malam Biar nggak kebangun gitu Bang Ya disitulah Kayak apa Kayak nih bocah nih Nggak mau Jangan tinggalin gue lah Gitu kan Lu Masa Jadi kita tidur tuh Berempat Jadi posisinya Gue bertiga Dan gue paling pinggir Lagi kanan Untung Cuman kehalang Pohon gede itu Terus ini si almarhum Di balik pohonnya itu kan Jadi dalam satu goa Tidur berempat Gue bertiga Sama satu almarhum Malam jumat pula Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin Menjadi narasumber Di besok pagi Dan mempunyai cerita Horror dalam pendakian Kalian bisa kirim Cerita kalian ke Instagram Ovisial Besokpagi.idv Atau melalui email Besokpagi.ch At gmail.com Ya nggak ada hal Macem-macem sih Cuman gue-nya Yang parno es Tengah mati tuh Jangan sampai Gue Bangun Malam Pengen gencingnya Udah Gue gencing Banyak-banyakin Tidur Udah Tidur sampai pagi Kira-kira begitu Ya gue nggak tau Udah pagi tau belum Gue intip dulu Pelan-pelan Udah ada Cahaya matahari Udah mau pagi Udah lah gue bangun Yang dua Masih belum bangun juga Gue intip Dikit-dikit Si Almarhum tuh Oh masih ada Kebayang loh Kalau bayat ilang Baru-baru nya Setengah mati Oh masih ada Nah Buru-buru bikin perapian lagi Tapi gue selalu bikin gitu Supaya Supaya Suasananya hangat Mau pagi Mau malam Gue bikin Napi Umbun Karena emang kayu-kayu-kayu kering itu Bekas hanyutan dari atas Itu banyak Banyak banget Dan gue pikir Gue tadinya tuh Optimis Bakal dia bakal hidup Perbekalan gue masih banyak Minuman kaleng aja Ada tiga Masih Pas ketemu itu Gue saking senengnya Dia hidup Tuh Tess Gue buka Satu Ya Kayak apa ya Rasa riang Waktu awal-awal Tadi kemarin ketemu tuh Tenang Kita urus baik-baik Oke bang Tenang nih Serahin ke gue aja Gue medis nih bang Yaudah Monggo Kemarin lu bilang Lu KSR Cuman itu dia tuh Mungkin yang perlu Dievaluasi adalah Penanganannya Gue kebayang Kalau dia mau Skin to skin Satu jam aja Atau setengah jam Terus bergantian gitu ya Itu kan transfer tubuh Panas tubuhnya akan Akan berpindah gitu bang Berpindah Teori yang gue dapet Seperti itu Bukan di hal yang negatif Bukan di macem-macem ini Jadi transfer panas tubuh tuh Supaya cepat Ketransfer ke tubuh dia tuh Memang kita dua-duanya Harus telanjang Peluk Masuk ke dalam sleeping bag Kalau dia udah pulih Kesadarannya Nah baru Kasih Minum Sedikit-sedikit gitu Setelah itu Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi ini kan udah gak ketolong Udahlah Cerita singkat Jumat pagi tuh Semalam Jumat Jumat pagi Gue hidupin lagi radio Udah habis harapan Segala macem Gue naik lagi ke atas Gue pantau-pantau Wah ini lagi pada Krodit ini Pembicaraan di radio Blak-blik-blak-blik Ini lewat mana Udah ikutin aja Tali Raffia Merah Udah gak ada Nah kalau udah gak ada Ikutin bacokan tiga Gue jelasin Karena waktu itu Tali Raffia udah habis Ikutin aja bacokan tiga Iya-iya ketemu bacokan tiga Gue jelasin lagi Kalau bacokan tiganya udah habis Udah Ikutin terabasan aja Wow dia udah marah-marah Ini orang-orang yang mau Evakuasi nih Nah Gue Saking lamanya Gue nungguin mereka dateng Hari Jumat itu Gue naik ke atas Gue betengger di atas Batu gede Sambil pegang HT Celana pendekan Pake renkut Baru tuh mulai ke pantau Gusrak-gusrak-gusrak-gusrak Tim yang evakuasi dateng Masih di radio juga Nih Liat saya di atas Dia mau marah-marah Tadinya tuh yang tim evakuasi Karena gue pandu Dia merasa Apa Susah nyari jalurnya Begitu liat gue Bertengger di atas batu Diem dia Nggak Jadi saya disini Oh iya Nggak jadi marah tuh Banyak tuh Terombongan dateng Nah terus Gue tanya dong Mana alat-alat yang saya minta Tandu segala macem Karena gue berharap Waktu dia Gue minta alat-alat itu Nih anak masih hidup nih Jadi supaya Evakuasinya Pake Apa namanya Tekniknya Tirolian lah Jadi tandu Nanti diangkat Pake satu teknik Angkat 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 Selamat gitu ya Aman Nggak terlalu banyak Kuncangan Nggak bawa Tandu Perlengkapan SRT SRT juga SRT itu alat-alat Single troop Teknik Jadi tali Dan sebagainya Yang gue list kemarin Nggak Sebanyak itu Yang dibawa Jadi kalian bawa apa nih Ini seadanya aja Begini Dengan alasan Namanya juga Sar Loh Sar kan gue Yang search Kalian yang rescue Masa iya Nggak bisa diadain Alat-alat seperti itu Yaudah terserah kalian lah Terus dimana Posisi Survivor Gitu kan Gue kasih tau lagi Itu di bawah Silahkan Bengong lagi dia Lihat itu kan Lihat tumpingan itu Nah makanya Kenapa saya List itu Barang Supaya dibawa Sekarang Karena posisinya Seperti itu Jangan gampangin Gue bilang Diam lagi mereka Dan akhirnya bikin Tandu darurat Jadi kondisinya Seperti apa Gue jelasin Gue nggak bisa ngomong Itu kondisi Survivor meninggal Di radio kan Gue jelasin aja Disitu Bahwa kondisinya Dia sudah Kosong lah Botol udah kosong Tadinya Sandinya kan Botol isi itu hidup Botol kosong udah meninggal Oke Karena kalau gue jelasin Di radio Ribut lagi nih Gue jelasin aja Disitu Oh begitu Yaudah Silahkan kalian urus Terus kita mau packing lagi Mau mencari Korban-korban selanjutnya Nih Survivor selanjutnya Nah Saat itu Tim dibagi dua tuh Ada tim yang Mengevakuasi Si IIS ini Dan gue Sebelum Dibagi dua Gue liat Proses dia Diangkat Wah itu Nggak tega banget itu Angkat tarik Gubrak Angkat tarik Gubrak Ya Allah Gue pikir nih Gue dalam hati Ya Allah Ini anak Kalaupun masih hidup Evakuasinya begini Mati juga Ini gue Yaudah lah Toh udah takdir Kayak gitu Begitu dia Udah nyampe di atas nih Udah siap Dibawa turun Tim bagi dua Sebagian ikut turun Evakuasi Sebagian ikut pencarian Ikut lanjut pencarian Nah Yang temen gue Dua orang ini Ikut turun Si Pion sama si KSR tuh turun Ih Gue Nggak ikut lanjut ya Gue mau ngasih Penjelasan tentang ini Wah ya mau Nggak Nah akhirnya Idi Idi Al-Mahrum udah Di evakuasi turun Nah ini tim banyak nih Yang masih tetap disitu Yang masih mau cari Searching selanjutnya Gue briefing lagi lah tuh Sekarang gimana enaknya Apa rencana berikutnya Kata mereka Udah gini-gini Kita bagi dua aja Kita bagi dua tim Waktu itu sekitar Adalah sekitar 30an Yang tersisa disitu tuh Satu tim nyusurin kali ini Terus ke atas Ini kan kali yang si Is ketemu nih Ditelusurin ke atas Satu tim lewat punggungnya Di atasnya gini Oke Nah gue milih yang di punggungnya Karena gue yakin Ini bakal ketemu lagi nih Nggak jauh dari si Is nih Ada lagi satu Namanya si Bergas apa Dan bener Setelah tim dibagi dua Pecah Gue naik ke atas Sama satu Sama serombongan gitu ya Kira-kira adalah yang di romongan gue Sepuluhan lebih lah Nah banyakan yang di sungai nih Seset Gak nyampe sepuluh menit lah itu Setelah itu dipecah dua Terus gue Kontek Udah ketemu lagi satu Oke Jadi gak jauh dari si Is ini Ketemu lagi satu Dalam keadaan yang udah meninggal Udah meninggal Jadi sepertinya panik Ini si Is ini Ngerawat si Apa Gentur ya Ngerawat temennya ini Terus sampai dia meninggal Panik Isnya nih Dia tinggalin ke bawah Dan Trouble lah disini Jadi gak Gak berjauhan Gak nyampe Ya gak nyampe 500 meter lah Jarak lurus gitu ya Gak nyampe 500 meter Kontek lah tuh lewat radio Oke ditemukan satu lagi Sobisnya gini blablabla Yaudah Silahkan lanjut evakuasi Kalau kurang personil Ini yang disini Saya turunkan Jadi karena yang di rombongan gue Itu juga termasuk banyak Akhirnya Dan pada mau lagi Ngikutin evakuasi Yaudah tinggal Gue sisa berdua Terus gimana nih Kita lanjut gak bang Kata temen gue Tapi tuh Bagus tuh anak Purwokerto ya Orang Purwokerto Orang lokal Dan masih anak muda Ya waktu itu sih Gue masih muda juga Cuma dia lebih muda Mas Aku ikut Sampean aja ya Ya ayo Bagus lah Kita berdua jadinya Gak usah ikut turun Jadi ada temannya ya Iya Ya wis Biarin aja yang lain Evakuasi turun Jadi Itu gak Selang begitu Lama kan Setelah Is turun Dia juga diturunin kan Jadi dua itu Dua almarhum Diturunin Nah ini Nah ini Evakuasi lewat Kesana Kebambangan Sudah ketemu Dan evakuasi Berarti tiga Terus ada berita lagi Yang diatasnya lagi Si Dodo Di Di Bebatuan Jadi kondisinya katanya Ketemunya lagi Kondisi berlindung di batu Kaku Dan udah meninggal juga Ketemu juga Berarti Satu Dua Tiga Empat Udah ketemu dong Tinggal satu doang nih Yang satu Mas Ruki Yang Tadi gue cerita Itu yang udah sakit diatas Dan konon akhirnya meninggal Terus di Amanin di sleeping bag Di tempat yang Bebatuan yang aman Yang tersembunyi Nah itu orang terakhir Yang dievakuasi Terakhir pun Karena memang cuacanya buruk Jadi Setelah dua ini Terevakuasi Terus gue denger kabar Dua orang sudah dievakuasi juga Gue terus tetep lanjut Naikkan Sampai batas vegetasi Sampai ketemu Puing-puing Atau bekas tendanya mereka tuh Yang acak-acakan Nah Kita tidur lah Dekat situ Ya tapi suasananya Pasti horror lah itu Pasti Cuma karena Gue bilang Gue orang yang pernah Dikasih lihat Hal-hal begitu Tapi kalau Virasat-virasat Seperti tadi tuh yang Gue cerita tentang Apa Dua binatang itu masuk Yang kesusulanya Virasatnya Bener tuh Artinya gue Jawab ke diri gue Sudik Iya ya Berarti yang kemarin Dua Kupu-kupu itu Masuk Set Yang satu masih Kelepak-kelepak itu Si Iis Oke Yang satu langsung mati Itu si Yang gak jauh dari situ Ditumpukan Lanjut Masih di batas vegetasi Gue coba bertahan Disitu berdua Karena logistik gue juga Banyak kan Ditambahin lagi Ditambahin lagi Gimana ini mas Ya udah kita enjoy aja lah Nunggu cuaca cerah Baru kita Cobain ke atas Nah Sama tuh Gue satu malam disitu Terus besoknya Kabut Di bebatuan itu kabut Kita gak bisa lah Maksain Cuman kadang-kadang gue Coba-coba ke atas Wah gak mungkin Turun lagi Nah seharian tuh Disitu aja gue Nungguin cuaca cerah Gak cerah Sampai sore Bermalem lagi Jadi tadi malam Jumat Terus malam Sabtu Sampai malam Minggu Dua malam gue di atas Dan gak Ah adahlah Kita turun aja Melipir Jadi gak turun lewat Yang gue naik itu Tapi gue melipir Pinggir Jalur evakuasi Yang apa Yang ditenda itu bang ya Lipir-belipir Ketemu jalur bambangan kan Ketemu tuh temen-temen disitu Banyak yang lagi masukin Nungguin Mau nyari si mas Ruki nih Karena kuncinya Itu doang Kalau cuaca cerah Ini cepet ketemu Oke Karena cuacanya gak cerah Kabut Jadi yang bikin trouble Mereka berlima Itu ya Karena kabut begitu Jadi itu mereka nyasar Nyasar tuh Udah gak ngeliat Yang mana jalan maya Bukan Sama aja semua Di bebatuan kayak gitu Di dalam kondisi kabut gitu Jadi turunnya tuh Asal-asalan Nah asal-asalannya Kayak gundu aja gitu Kayak klereng gitu Tuk-tuk-tuk Kalau diploting Satu persatu Di plot Terus dimasukin ke peta Ini lurus nih Dari puncak Terus si Dodo Mas Ruki Dodo Faujan Bergas Iis Itu lurus Jadi garis lurus gitu Karena memang mereka turun-turun Sampai si Gentur itu tadi Yang lolos belas gitu Yang dia cerita itu Yang terakhir gitu Iya Nah itu jalur yang Patokan yang gue jadiin Poin dari awal gitu Jadi tekniknya begitu Nyegat gitu Dan akhirnya Ya alhamdulillah Kan berhasil Ya cuman yang disayangkan itu Gak tertolongnya itu doang Gue ngenes banget Ngenes prihatin Aduh ini seharusnya Kan apa ya Jadi satu ada satu Kebanggaan gitu Prestasi kalau bisa Search Lalu rescue Hidup lagi Jadi sarnya ini kepake Bukan jadi sae Search and evakuasi Iya bener-bener Nah udahlah Gue putusin gue berdua itu Untuk bergabung Ke temen-temen yang ada di pelawangan Udah gabung Tapi Banyak banget itu orang Disitu Ya udahlah Kita ngapain juga Udah biarin jatah mereka lah ini Gue bilang gitu kan Turun lah tuh gue berdua Turun aja lewat jalur bambangan Kira-kira gak lama lah Sejam perjalanan gue turun Ketemu sama rombongan temen-temen gue Senior-senior gue Oke Sama yang satu sekarang Ya pendaki Pendaki Everest lah itu Senior gue yang udah almarhum Ngapain lu turun? Ya ampun kang Kok udah seminggu Gue bilang nih Padahal udah baru lima harian Gue udah capek bener dah Udah lu naik lagi aja Lu mau ngapain? Lu mau makan apa? Nih Satu keril nih makanan semua Rombongan tuh banyak tuh Ada lima orang Wah udah gue capek banget kang Udah lah Sar udah banyak yang urusin Kita mah happy-happy aja di pelawangan Yaudah gue ikut lagi tuh ke atas Aduh anjir gue ulang setan Kalo bukan senior Wobudu amat lah Gue tinggal turun aja Lu lu aja yang nyari Yaudah gue ikut lagi Ngecam lah tuh di pelawangan Uw rame Pagi-paginya Gue bangun tidur dari tenda tuh Udah ada kabar berita Udah ditemuin di atas Emang cerah banget itu Oke Gunung selamat itu cerah Secerah-cerahnya Buka radio Survivor atas nama Mas Ruki Sudah ditemukan Dan siap dievakuasi turun Alhamdulillah Selesai juga misi gue Udah lah Itu baru satu malam Perbekalan banyak Udah deh Kita nunggu sampe siang Baru turun Turun ke pos bambangan Udah sepi tuh Udah pada evakuasi kan Udah pada klarifikasi semua Dibawa ke Baya Jogja Nah tinggal Tim-tim yang banyol-banyol lah Tim-tim yang Kemarin gak Boleh gabung tuh Yang di UPL belum boleh gabung Ada Dulu udah namanya Tim Wikupala dan kawan-kawan tuh Universitas Wijaya Kusuma Apa ya disebutnya Tim Sar Partikelir gitu Tim Sar Wasta Nah itu masih ngumpul disitu Cerita lah Ngalor ngidul Ngalor ngidul Tentang ini Nah ada satu orang yang Tadi di awal gue ceritain tuh Mas Mas Suki Sebenernya tuh Kita awalnya gak percaya Makanya kita tinggal kabur tuh Oke Mas Suki gak tau Kita turun tuh Tiga SRU kan Mas Suki naik Naik sendiri Apa Satu SRU doang Oh yaudahlah Gak ada masalah Gue pikir Masa iya gue maki-maki lagi Gak mungkin Ligen juga Semua korban udah ditemukan gitu Bang ya Udah selesai Udah clear Ya gitu lah Kira-kira tuh pengalaman gue Karena Jadi Gue analisa Dan Itu gue seneng aja gitu Mengalir Jadi kayak satu tantangan Terus kalau Kalau berhasil tuh kayaknya Wih Tuh kan bener Menjadi kebanggaan tersendiri gitu Bang ya Dan emang Apa ya Yang namanya orang di gunung di hutan Gue juga kan sebelum itu Itu kan tahun 2001 Gue tahun 99 Gue nemenin junior gue Perjalanan juga kesitu Pas kebetulan jalurnya juga Jalur kali wadas Lalu Gue juga pernah Perjalanan dulu waktu Apa Ambil Nomor pokok lah Tugas perjalanan Terakhir juga Kesitu Lewat Gucci Jadi sedikit banyaknya Satu Udah Karakter Gunung Selamet Udah 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 Mulai kenal Udah mulai tau gitu Bang ya Sedikit-sedikit gitu Iya Oke Pokoknya Kalau Tips ke Gunung Selamet itu Kalau Di Pelawangan Atau batas vegetasi Itu udah sore Dan cuaca buruk Udah jangan diterusin Kalau udah kabut Udah bahaya itu Jalan sama bukan jalan Udah gak keliatan Nah gitu lah Cerita-ceritanya Dan itu masih bisa Di searching Beritanya banyak Di wkpd Banyak bang ya Di tahun 2001 Bang ya Gunung Selamet Yang Mengakibatkan Menewaskan Atau Lima orang Survival itu Lima orang korban Salah satu perempuan Bang Iya Oke Dan dua orang ini selamat Dua orang selamat Cewek cowok juga Cewek cowok juga Cewek yang ikut Pendaki Jakarta Yang pas turun Lewat Bambangan gitu Iya Yang ikut pendaki Jakarta Turun lewat Bambangan Terus ngabarin Temen-temennya di Jogja Satu lagi yang lolos Dan yang jalurnya Gue telusurin itu Oke kira-kira gitu Oke nih Bang Sugi Sebelum kita mengakhiri Video kali ini Bang Sugi punya Pesan-pesan nih Buat temen-temen semua Iya Mungkin Kalau zaman sekarang Ini beda nih Apa Perilaku-perilaku Pendaki Beda tuh artinya Kalau gue cuman Ngebandingin antara Zaman-zaman gue Tahun 90-an Sampai awal 2000 Sama zaman sekarang Kalau Ini kan rame banget Sekarang jalur-jalur Pendakian gitu Nah Itu Kebanyakan Udah bukan lagi Ada kejadian Orang tersesat Di hutan kan Paling Kecelakaan Atau kadang Tidak bisa menangani Tadi tuh Yang hipotermi Kadang kan Ngeselin Kalau denger Ada pendaki Sampai Meninggal Di tenda Kan pernah terjadi tuh Dimana Kalau gak salah Di gunung gede Atau apa Kan itu hal-hal yang Kayak gitu Jadi Jangan Naik gunung itu Hanya karena Ikut-ikutan Tapi bener-bener dah Pelajarin dulu Apa sih kegiatan Naik gunung itu Apa yang dicari Pengen ngapain Kalau gue kan dulu Naik gunung Pengen tau Maksudnya Di atas tuh Kayak gimana sih Menjawab teka-teki Menjawab yang Di atas tuh Di gunung tuh ada apa Ternyata indah Ternyata bagus gitu Bukan buat Gaya-gayaan Oh gue Gagah nih Bisa nyampe puncak Enggak-enggak Sama sekali Demi Allah Enggak Gue cuman pengen tau Di ketinggian sono tuh Ada apa Bagaimana pemandangannya Bagaimana suasananya Nah Selebihnya ya Untuk menuju ke sananya Ya harus di prepare Baik-baik Safety dalam melakukan pendakian Dari kaki sampai kepala Harus safety lah Oke Dan juga melakukan pendakian Dengan orang yang berpengalaman Pastinya Bisa Atau minimal Dia kan sekarang Udah gak Susah lagi Nyari referensi Udah gampang ya Iya youtube ada Tinggal dengerin aja Oh begitu Perengkapannya ini Ini Yang dibawa tuh Ini Ya kira-kira gitulah Tips-tipsnya Oke Dan Terima kasih banyak Di bang Udah mau berbagi Cerita lu Di besok pagi nih bang Oke mungkin itu aja Dari gue Bang Mange Dan juga Bang Sugi nih Gue pamit undur diri Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vale Come se va Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax